Jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Ciamis menggelar kegiatan Ops Keselamatan Lodaya 2018 Tingkat Polres Ciamis yang dilaksanakan di halaman depan Mako Polres Ciamis. Upacara gelar pasukan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Ciamis AKBP Negroho Arianto. Turut dihadiri oleh Kajari, dan POM, Kasat Pol PP, dan peserta apel yang diikuti oleh anggota POM Ciamis, anggota Polres Ciamis, anggota Sat Pol PP, Dishub, dan PNS Polres Ciamis. Giat Operasi Keselamatan Lodaya 2018 ini mengedepankan tindakan preventif, lebih bersikap himbawan dan teguran yang bersifat simpatik. Ops Keselamatan ini dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 21 Maret 2018. Pada kegiatan tersebut, Kapolres Ciamis menyampaikan amanat dari Kakor Lantas Polri yang menekankan Ops Keselamatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Dan juga diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya. Ini gelar pasukan apa, Nen? Ini Operasi Keselamatan Lodaya 2018. Kalau mungkin masyarakat tahu dulu namanya operasi simpatik. Masyarakat ganti nama jadi Operasi Keselamatan. Kelaksanannya kapan, Nen? Kelaksanannya mulai tanggal 5 sampai tanggal 25 Maret. Jadi selama 21 hari, 3 minggu kita laksana Operasi Keselamatan Lodaya 2018 terpusat seluruh Indonesia. Titik-titiknya, apa, sasarannya sendiri apa, Nen? Kalau sasarannya kita lebih ke masalah imbawan, sosialisasi, dan mengajak masyarakat buat kesadarannya dalam berlalu lintas. Dan untuk penindakannya tetap kita laksanakan, cuma pada hal-hal yang bersifat fatalitas atau mendapat menyimpulkan keselakan lalu lintas. Apa sih? Di Kabupaten Jami sendiri untuk anggap keselakan memang tinggi atau gimana? Kalau dibilang tinggi, ya cukup tinggi. Cuma diharapkan dengan adanya proyek keselamatan ini, masyarakat semakin sadar, masyarakat semakin peduli atas keselamatannya sendiri, ya mudah-mudahan dikisahkan ada untuk kurang. Himbaw untuk masyarakat sendiri apa, Nen? Himbaw untuk masyarakat, ini operasi bukan buat menakuti-menakuti, tidak. Ini operasi untuk keselamatan kita bersama. Jadi masyarakat, bagi masyarakat... Dari Ciamis Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV, salam Triberata! Kalau kita bisa membeli kendaraan, otomatis kita bisa bertanggung jawab. Jadi selalu utamakan keselamatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.